Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya The Brandal Kebun sahabat petani kakao saya sidak salah satu petani kakao yang ternyata pohon kakonya pada berantem jangan berharap kakao akan sehat dan berproduksi tinggi kalau mengurusnya salah seperti bisa dilihat di depan sahabat ini dari batangnya sendiri itu saling berantem saling tonjok-tonjokan dari tunas cabang-cabang air saling bertemu tidak ada pemangkasan ini sahabat ya yang sering saya putarakan berkali-kali dan tidak henti-hentinya jika ingin tanaman kakao kita berproduksi tinggi maka harus dilakukan pemupukan pemangkasan pemangkasan dalam waktu yang tepat semua sahabat ya jadi begini nih sahabat nih bisa disaksikan disini pohon kakonya pada berantakan ini sahabat disini akan menimbulkan banyak sekali patogen sahabat nih ini mulus semua sahabat kalau petani kako masih menggunakan pola pikir seperti orang zaman dahulu ingin mengharapkan kako yang melimpah berproduksi tapi tidak mau mengurusnya ya wassalam sahabat ini bisa disaksikan depan sahabat ya dari tunas air dan cabang-cabang cacing saling bertemu saling berantem seharusnya ini sahabat ya bisa dilihat ini harusnya batang yang besar untuk permajaan harusnya sudah dibuang biar nanti produksinya lebih baik lagi kalau kita tebang batang yang gede ini sahabat ya dan kita ganti yang lebih kecil ini nanti pertumbuhannya akan cepat besar dan nutrisi terfokus pada yang tunas sebelahnya ini sahabat ya jadi sebenarnya ini aduh petanya ribet ini sahabat ini masih menggunakan pikiran kolot ini ini nih sahabat bisa dilihat jangan berharap buah kakau melimpah kalau pengurusannya tidak tepat nih bisa dilihat sahabat di atas atasnya nanti juga akan saya perlihatkan kepada para sahabat bagaimana coklat yang pemangkasannya tepat sehingga buah buah kakau sendiri itu nempel bertahan sahabat dan sudah sering saya singgung di video-video sebelumnya pemangkasan itu sendiri berguna untuk pengendalian jamur di saat musim penghujan ini sahabat ya bisa dilihat terkena busuk buah yang diakibatkan karena serangan jamur pada saat musim penghujan nah untuk meminimalkan tadi adalah dengan salah satunya pemangkasan agar sinar matahari dapat masuk ke kebun kita sehingga mengurangi populasi baik itu hama helopeltis penghisap buah dan lain sebagainya disini ada batang kakau akan saya pangkaskan sedikit mumpung saya bawa golok dan bawa gunting nanti biar orangnya kalau ke kebun lagi biar tahu syukur-syukur mencontoh ini sahabat ya semoga beliau melihat nanti dan meniru cara pangkas agar tanaman kakaunya sehat sahabat ya ini sahabat langsung kita potong petalinya ini sudah tidak perlu duit ini sahabat nih seperti ini semua sahabat penuhnya pada ribut pada geranteng sendiri-sendiri ini sahabat yang dinamakan PSD sahabat ini yang merusak jaringan silam atau jaringan pada tanaman kakau untuk sahabat pengendaliannya bisa menggunakan fungisida juga bisa kalau saya menggunakan dengan menggunakan pupuk karate plus boron saya menggunakan karate plus boron karena mengandung nitrogen yang berbentuk nitrat jadi cepat terserap oleh tanaman dan ada kandungan kalsiumnya untuk memperbaiki dari jaringan ini sahabat yang sudah terkena PSD akan pulih lagi ini sahabat bisa disaksikan yang sudah kena PSD kita akan lanjutkan pemangkasan ini sudah kelihatan buahnya mudah-mudahan nanti pemiliknya bisa lihat angel ini sahabat sudah susah dibilangkan ini angel tuturan ini sahabat pada berantem percabangannya biar saya gibas sahabat biar nanti orangnya lihat kemudian pengetahuan saya laksas ini biar penuh matahari tembus dan upaya Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tanaman kakau seperti ini. Kalau ingin mendapatkan hasil kakau yang melimpah tentu harus dengan perawatan yang maksimal. Kalau musim hujan lakukan pemangkasan yang tepat diiringi dengan fungisida agar tanaman terhindar dari yang namanya pentil kakau layu dan terhindar dari namanya busuk buah. Sahabat, tadi kita berada pada perkebunan yang tak terawat. Dan ini kita bandingkan dengan yang melakukan pemangkasan dengan tepat dan hasilnya seril-seril kakau atau buah kakau terlihat jelas. Selain itu sahabat, tujuan kita pemangkasan selain dari untuk mengurangi hama pada tanaman kakau, kita akan dapat memicu pertumbuhan bunga sahabat. Jadi, salah satu kunci kita untuk menembuhkan bunga pada kakau adalah salah satunya dengan pemangkasan. Di sini bunga sudah mulai keluar lagi. Intinya itu tadi sahabat. Kalau tanaman kita ingin sehat dan hasilnya melimpah, kita rawat dengan satu pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama dari serangan kutub buah, helopeltis, dan hama patogen yang lainnya sahabat. Oke sahabat, mudah-mudahan di antara perbandingan tadi, sahabat bisa menyimpulkan bagaimana kita untuk merawat kakau agar berbuah dan berproduksi tinggi lagi. Jadi, kuncinya pemupukan yang tepat, waktu yang tepat, dan dosis yang tepat, pemangkasan, sanitasi, dan pengendalian hama kakau. Apalagi di saat musim hujan, karena kelembapan berpengaruh lagi akan pertumbuhan patogen dan jamur, sahabat. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya. Tetaplah berbagi, karena berbagi tidak akan mengurangi rezeki. Like, comment, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!